bismillah ini tadi saya cek kelapa muda cuman ini belum waktunya kelihatannya masih kemudahan banget kelapanya, jadi mungkin kapan-kapan aja Assalamualaikum warga Indonesia yang nonton video kali ini saya doakan selalu mendapat rezeki yang melimpa barokah sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan apapun itu urusannya kali ini saya mau masak kembali di bubuk apa itu masaknya ini masih jalan mau ke bubuk jadi nanti kita sepil teman-teman ya masaknya masak apa tapi yang jelas masaknya masak menu sehari-hari kita langsung ke bubuk nah sekarang udah nyampe di bubuk tadi saya dari sini dari sini sekarang apa aja untuk bahan-bahannya bahannya bonces yang mana nah ini tadi udah nyicil udah nyicil dipotongin biar cepet terus apalagi bubuk mie mie ya bumbu dapur biasanya bawang merah bawang putih cabai cabai kecap terus penyedap rasa garam micin minyak goreng kaldu bubuk ya kaldu bubuk ayam daun bawang daun bawang kalau disini namanya kalau di kampung berambang pre langsung kita mulai masak motongnya dibuat lancip-lancip kayak gini biar 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 cantik kemanis biar manis tuang airnya buat merebus ini airnya teman-teman buat merebus minyak mempersiapkan bumbu-bumbu seperti bawang merah bawang putih dan cabai kalau daun bawangnya gimana nanti kalau udah mateng lah kalau udah mateng baru baru ditabur ditabur udah bintik-bintik jadi udah mau mendidih hari ini cuacanya redup dan mendung kayak gitu di sekitaran guboku sekarang kita masukin mie jadi mie-nya ini mie tanpa bumbu teman-teman terus ini nanti bumbunya buat sendiri mie-nya terserah lah merk apa terserah tapi ini tadi mie-nya satu bungkus satu bungkus jadinya jadinya seperti ini tapi ini gak lama kok ngerebusnya seperti mie instan gimana ada udah 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 yang kecil tuh cepat kan teman-teman sekarang kita tiriskan bumbunya bumbunya udah siap sekarang kita mau goreng bumbunya ini tadi berapa bu mie-nya satu satu bungkus satu bungkus berapa tiga ribu jadi mie-nya tiga ribu sama apa ini telur terus bunces buncesnya tadi berapa buncesnya tadi seperempat seperempat berapa dua setengah dua setengah gak ada gak ada dua setengah satu kilo enam ribu satu kilo enam ribu terus tadi seperempat seperempat jadi menu simpel hari-hari dan hemat ini setelah ngompes ini nanti apanya bu yang di nah ini goreng dimasukkan sayur buncinya jadi dibutih lebih dahulu sekarang kita masukkan cabenya cabenya bawang putih bawang merah ini apa juga pakai gula ini nanti gula sedikit gula penghasil sekarang kita tambahin air untuk nomes buncesnya ini biar empuk jadi walaupun di kampung buncesnya ini juga beli sekarang enggak enggak nanam ya memang bertani tapi enggak nanam sayur bunces tanamnya apa itu tanamnya kayak gini lah kacang terus jagung garam terus sekarang micin gulanya pasir nanti udah masak teman-teman sekarang kita kasih gula setelah ini apa bu penyedap kaldu ayam kalau penyedap rasanya tadi udah sekarang kita kasih kecap manis diaduk aduk kayak gini setelah ini apa bu masukkan mie yang kita rebus tadi udah menggumpal ya mie terus di aduk lagi sampai matang sampai tersampur sekarang kita iris daun bawang kita pulat kita aduk sama mie yang sudah kita masak sekarang kita tiriskan kita tiriskan di loyang loyang daun pisang sekarang kita mau goreng telurnya ini di beberapa video 4 telur terus jadi buat pelengkap ini buat penghalang angin teman-teman jadi anginnya agak kenceng biar enggak ngebuat nabit apinya kita balik teman-teman nah telurnya udah masak jadi kita tiriskan telurnya minyaknya sama ibu busa ya kalau telur emang kayak gini ya kebanyakan minyak sudah siap semua sekarang kita tinggal makan bismillah minyak bismillah bismillah hmm kok kok enggak 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 kena minyak enggak 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 Masakannya seri ya sih Untung enak Memang enak Ini biasanya Kalau di kampung buat Asol-asol ya Asol-asol orang Orang hajatan Biasanya Sama mie Sama telur Sama sayur Bontes Bentar dia apa bawang Cabai jauh Enggak Bawa 28 Ini Ini Kurang pedas Kurang pedas Saya biasanya Pakai sambal Kalau di rumah Sambal itu tiap hari Enggak Pasti Pakai Enggak Sambal Biasanya Jangan Jam setengah Empat Kurang lebih Bermen tabelnya Ini tadi Dibawa-bawa Dari rumah Tapi sebenarnya Kita petiknya Kemarin ya Dari Sawah Sawah Belakang kita Mantap Pokoknya kalau Masakan istri Pasti top Enak Enggak Masakannya Sendiri Kemarin kan Sendiri Itu Enggak 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 Enak Tetap Kurang Kurang Enak Masakan istri Terima kasih Enggak 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 Serpen Teman Tuh Suara burung Burung kayak gini Kalau di Kampung Kalau Kepoknya Namanya Kerupuk Uyel Yang ini Terus ini Berasnya Yang kita Masakin Tadi Buat makan Juga Hasil Dari Sawah Sini Cuman Saya Enggak Ngelihatin Prosesnya Namanya Padis Padi apa Bu Nekong 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 Padinya berapa tuh 98 kalau nggak salah ya 5 kilo 5 kilo 98 maksudnya benihnya loh benihnya bukan berase benih padinya 98 dapat ngemaki loh tapi berase enak ya kalau yang agak keras itu apa namanya padi apa legowo waduh kalau legowo itu enak kalau empuk lah kalau baru masak itu empuk pun tapi kalau nanti udah agak dingin aduh keras teman-teman tapi itu juga selera teman-teman kalau memang seleranya kayak gitu ya tetap aja nganggap enak kalau di daerah teman-teman kayak gimana musim hujan atau kayak disini kayak gini lemareng redup ini cuma redup baik ini paling juga sama ya itu aja jatuh jatuh cabennya loh enggak tuh ini aja matahari lagi baru saja hidup kalau kelopoknya berapa 5.000 5.000 berarti yang ulan besar ya biasa gini lagi teman-teman 5.000 5.000 kelopok uyal habisin lah ayo habisin bareng-bareng ini paling ya kenyang 4 suapan udah habisnya bahkan tadi di rumah juga makan siang teman-teman terus enggak enggak lama ya beberapa jam itu kan langsung masak kesini jadi ya masih agak kenyang tapi karena ini enak jadi ini sampai habis ini kalau naik kampungku itu kalau naik lagi sekitar setengah jam lah udah nyampe di ujung kampung teman-teman terus disana itu banyak sekali sayur-sayuran seperti gubis cabi pokoknya sayur-sayuran dari tulang-tulang daerah sana mungkin nanti kalau ada waktu doain saya buat video disana nanti kalau ada waktu ya metik langsung sayur di tempat sana kalau ada waktu alhamdulillah alhamdulillah oke teman-teman cukup sekalian dulu tujuh kali ini jadi ini udah habis nasinya ini tinggal beberapa suapan mungkin ya terima kasih yang udah menonton semoga yang menonton kali ini sampai habis mendapat rezeki yang melimpah barokah sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati